Ya, pemirsa selanjutnya kita akan langsung menuju lantai bursa efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini bersama Prilia Karvalo dan juru kamera Chris Dianto. Prilia, bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini, Prilia? Ya, Rudi dan juga pemirsa setelah kemarin IISG ditutup menguat berada ataupun juga menguat 1,24% ke level 6.376 hari ini sejumlah analis memprediksi IISG akan bergerak ataupun juga melanjutkan tren penguatan. Datang dari analis Povindo Sekuritas Indonesia yang memprediksikan IISG akan terus melanjutkan tren penguatan dikarenakan melihat support di level 6.340 dan juga resisten 6.400 dan juga IISG telah mencapai bottom pada 6.283 dan akan rebound ke 6.400. Hal ini juga disampaikan senada dari analis Bida Arta Parama Sekuritas yang mengatakan bahwa IISG akan terus melanjutkan tren penguatan pada perdagangan hari ini karena melihat penguatan IISG masih belum akan menyentuh level 6.500. Secara teknikal sendiri MACD masih akan membentuk pola dead cross dan juga berada di area positif, sementara itu stok hesik dan RSI berada di area netral. Ada sejumlah saham yang direkomendasikan oleh para analis untuk para investor cermati hari ini di mana saham PT Astra Argo Lestari TBK dengan kode AALI, saham PT Adikaria Persero TBK dengan kode ADHI, dan juga saham PT AKR Corporindo TBK dengan kode AKRI. Sebelum kita melihat bagaimana pembukaan perdagangan dan juga pergerakan IISG di awal perdagangan hari ini, kita akan review sedikit Rurida juga pemirsa terkait dengan perdagangan kemarin. Setelah ditutup menguat 1,24% ke level 6.376, disini tercatat sebanyak 270 saham menguat sehingga mendorong IISG ke zona hijau. Sementara itu, 152 saham melemah dan 137 saham diam di tempat. Tercatat juga transaksi perdagangan saham cukup ramai, di mana total frekuensi perdagangan saham 488,490 kali, dengan volume perdagangan 17 miliar lebar saham dan juga nilai transaksi harian saham adalah 8,2 triliun. Hingga dengan saat ini, Ruri dan juga pemirsa kami masih menantikan bagaimana pergerakan IISG dikarenakan di papan bursa sendiri pun belum muncul. Dan kita lihat bersama-sama, Ruri dan juga pemirsa sudah dibuka dan IISG pada perdagangan hari ini dibuka terkoreksi, melemah 0,19% atau setara dengan 15,01 basis point ke level 6.367. Tercatat juga trading volume adalah 15 miliar lembar saham, lalu trading value 87,210 miliar dan trading frekuensi senilai 6,940. Kita akan melihat dan juga memantau, Ruri dan juga pemirsa bagaimana pergerakan IISG sepanjang hari ini. Rudi. Ya, Prilia, sentimen apa saja yang akan mempengaruhi IISG di perdagangan hari ini? Ya, Rudi dan juga pemirsa sejumlah sentimen mempengaruhi pergerakan IISG hari ini datang dari sentimen global maupun juga dari dalam negeri. Kalau kita bahas sentimen dari global, di mana sentimen positif yang mempengaruhi pergerakan IISG, terjadi rapat pembahasan The Fed terkait dengan penurunan suku bunga acuan. Para pelaku pasar ini menantikan dari hasil rapat pembahasan tersebut yang sudah dikelar dua hari sejak kemarin dan juga hari ini. Dan diharapkan serta sejumlah pelaku pasar menganalisis bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuan mereka dikarenakan melihat pelemahan ekonomi Amerika Serikat yang sudah semakin melebar. Dari sentimen global juga datang sentimen positif untuk pergerakan IISG hari ini terkait dengan pertemuan serta perundingan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok terkait dengan perang dagang yang sudah dilakukan dua hari dari hari kemarin dan juga hari ini di Shanghai, Tiongkok. Dan juga para pelaku pasar masih menunggu hasil perundingan, diharapkan dapat membawa hasil yang positif terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Sentimen dari dalam negeri datang dari rilis laporan keuangan interim emiten-emiten dan juga terkait dengan kemarin BKPM yang sudah melakukan rilis terkait dengan daya investasi Indonesia. Indonesia tercatat bahwa di kuartal 2 2019 realisasi investasi mencapai Rp200,5 triliun dan nilai ini tumbuh 13,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu tahun 2018 dan ini juga tercatat bahwa pertumbuhan daya investasi Indonesia di kuartal 2 tahun 2019 ini membaik. Rudi, Anda punya prediksi analis mengenai perkembangan indeks LQ45, Prilia? Ya Rudi, kalau kami catat di sini untuk perdagangan kemarin saham LQ45, ada top gainers LQ45 adalah PT El Nusa TBK dengan kode ELSA, lalu ada PT Valai Indonesia TBK dengan kode INCO, dan juga ada PT Bumi Serpong Damai TBK dengan kode BSDE, dan ada top losers LQ45 terdiri dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK dengan kode ECBP, ada juga PT Unilever Indonesia TBK dengan kode UNVR, dan PT Indo Tambang Raya Megah TBK dengan kode ITFG. Terlalu, Rudi. Ya, Prilia, saham-saham apa yang diprediksi akan aktif diperdagangkan pada pagi hari ini, Prilia? Ya, terkait dengan saham yang akan aktif diperdagangkan hari ini, kita akan kembali ke papan bursa efek Indonesia untuk melihat bahwa di layar tercatat ada top 5 gainers dan juga top 5 frekuensi. Untuk top 5 gainers, tercatat untuk nomor 1 dengan emiten berkode KONI, dan juga nomor 2 emiten berkode PAMG. Kita pindah lagi di untuk top 5 frekuensi, ada nomor 1 ada emiten berkode FREN, dan juga di posisi kedua emiten berkode TLM. Kita akan terus memantau, Rudi, dan juga pemirsa pergerakan IASG hingga penutupan perdagangan sore nanti, dan juga saham-saham mana saja yang aktif diperdagangkan, dan juga saham-saham mana saja yang masuk dalam saham LQ45. Rudi. Baik, terima kasih Prilia. Atas laporannya, pemirsa Prilia Carvalho dan jurukamera Chris Dianto melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih telah menonton!